Hai guys, balik lagi sama Gigi Saputra Video kali ini bareng sama istri gue juga dan Lipo Jadi di video kali ini Gue itu rencananya mau mandiin Lipo sebentar lagi Jadi Lipo ini kenapa dimandiin? Karena kalo kamu liat Dari badannya Lipo, coba deh kamu berdirin Lipo Badannya Lipo itu Dia itu udah agak lepek Kenapa si Lipo ini badannya lepek Kayak gini? Karena Terakhir kan gue update soal Lipo itu Dia yang lagi birahi kan Lipo ini gak suka digendong ya Lipo itu gak suka digendong Tapi mau dipanggil namanya Ini kalo kucing jantan Kucing jantan yang birahi Bulunya ini lepek banget Padahal Lipo ini kan gak gue taro di rumah kucing Gue taro di tempat kerja gue Ada AC Terus juga gak banyak kucing Tapi yang nyebabin Lipo bisa selepek ini Itu karena birahinya Kalo kucing jantan itu kayak gitu Kalo si Lipo ini gak dimandiin Karena dia itu birahi dan lepek kayak gini Badannya pasti kan banyak minyaknya ya Soalnya kalo kucing jantan gitu ya Dari badan sampe buntutnya Itu dipenuhi minyak Saat dia itu lagi birahi Kemarin kan kita kan bikin video Yupi Ya kan itu kan pas kita ambil bulunya Yupi Itu kan rontoknya cuman sedikit kan Itu Yupi betina kan Nah sekarang coba deh Kamu ambil bulunya Lipo Rontoknya Agak banyak Lebih banyak dibandingin Yupi ya Rontoknya ya Jadi bulu-bulu yang rontok ini Ini sebenernya bisa dibilang bulu mati juga Karena badannya ini dipenuhi minyak Jadi akan memudahkan si Lipo ini Akan memudahkan bulu-bulu kucingnya si Lipo ini Itu gampang rontok Tapi kalo Yupi Kemarin kan rontoknya gak kayak Lipo kan Gak separah ini Ini juga sebenernya belum termasuk parah sih Karena kalo termasuk parah itu Saat kamu giniin aja nih Saat kamu giniin aja Itu rontoknya udah banyak Ini masih rontok Rontok yang bisa dibilang normal Karena Lipo ini jantan Yupi itu betina kan Kalo kucing jantan yang birahi Itu selain badannya berminyak Dia juga rontoknya itu Lebih banyak dibandingin kucing betina Makanya dia harus gue mandiin Rencananya sebentar lagi gue mandiin Kalo Lipo gak dimandiin Badannya dibiarin berminyak kayak gini Ini kan pasti lembab kan di kulitnya Itu jadi gampang jamuran Makanya gue juga banyak denger cerita Kalo ada temen-temen Yang punya kucing jantan Lagi birahi Badannya berminyak Gak lama setelah itu Bulunya tuh rontok banget Terus lama-lama bisa jadi jamur Karena badannya yang lembab itu Jadi intinya perawatan kucing birahi Antara jantan dan betina Itu beda banget Kalo betina Dia bulunya itu gak berminyak Kulitnya itu gak seberminyak kucing jantan Jadinya si kucing jantan yang birahi Dia juga harus dimandiin Lipo ini rencananya kan emang Mau kita steril sih ya Lipo ya Tapi dia tuh Usianya kan udah 8 bulan Sampai hari ini Cuman gue lagi tunggu Momen dimana Lipo ini nanti gak birahi berat dulu Jadi Jangan sampe si Lipo ini gue steril Saat dia lagi birahi Lagipula Lipo ini juga gue yakin Kucing jantan usia 8 bulan Atau 9 bulan yang lagi birahi Itu gak bisa ngawinin kucing betina Yang lagi birahi juga Walaupun Lipo kadang-kadang suka nyamperin Nyupi ke kamar Suka ngeliat dari bolongan pintu Tapi gue yakin Kucing jantan walaupun dia birahi Usia 8 bulan Dia gak akan bisa ngawinin kucing betina Karena badan Lipo itu masih kecil Tapi sekarang kita timbang dulu Lipo Beratnya berapa? Nyalain dulu Sebentar Pakai timbangan bayi Walaupun belum punya bayi Coba Udah Lipo beratnya berapa? Hampir 2,8 ya 2,79 Beratnya Lipo 2,8 lah Lipo ini beberapa hari ini Saat dia lagi birahi Emang nafsu makannya berkurang Tapi dengan berat badan 2,8 kg Itu udah lumayan banget Untuk kucing Usia 8 bulan Dan postur tubuh Kayak Lipo yang agak pendek ini Dia agak pendek kan ya Lipo Dia poncel Lipo Yuk sekarang kita mandi Biar Lipo seger lagi Oke jadi sebelum kamu mandiin kucing Sekarang kamu mandiin Lipo Periksa dulu kukunya Karena kan Kalau kucing dimandiin Beberapa dari kucing-kucing kita Itu kan dia suka ngelawan saat mandi Dan si Lipo ini Termasuk kucing yang agak suka ngelawan sih Dari beberapa kali Gue sama istri gue Dan staff gue tuh mandiin si Lipo Jadi kukunya itu harus dipotong Gue ini kan disini kan ada 30 kucing total Sehari gue mandiin 1 kucing Jadi semua dari mereka Itu mandi setiap sebulan sekali Jadi bisa dibilang Untuk memotong kuku kucing Gue juga sebulan sekali Jatuhnya Saat dia dimandiin kayak gini nih Jadi sehari 1 kucing Pas lah Ada 30 kucing Setiap hari mandiin 1 kucing Jadinya mereka semua pada seger Lipo ini berarti mandi kan Bisa dibilang sebulan yang lalu ya Dengan kondisi Lipo yang ada di dalam rumah ini Yang harusnya badannya itu Bulunya itu bersih Tapi karena si Lipo ini lagi birahi Tuh lepek banget kan jadinya Kelihatan kan Di bagian bawahnya aja lepek banget Apalagi bulunya si Lipo ini Termasuk yang long hair Sekarang tuh udah panjang banget ya Bulunya Lipo ya Bulunya Lipo tuh udah gondrong banget Udah jauh deh dibandingin Lipo Waktu awal-awal gue update di Youtube channel ini Kalau kamu perhatiin Kalau kamu udah cukup lama Ngikutin channel ini Kukunya Lipo gimana? Nggak terlalu panjang Soalnya kan sebulan yang lalu juga udah dipotong Pasti ini kan di bagian kaki depannya ya Di bagian tangannya ya Ini baru di bagian tangannya Nanti biasanya di bagian kakinya Di bagian kaki belakang Itu biasanya lebih pendek Coba deh kamu lihat Udah dipotong apa belum? Belum Oh belum harus dipotong ya Harus dipotong dikit Soalnya udah agak lanjut juga Tapi nggak Tengah semuanya ya? Tengah semuanya ya? Oke jadi sebelum Lipo ini mandi Biasanya kalau kucing jantan yang lagi birahi itu kan Kayak tadi gue bilang Di badannya itu berminyak Banyak minyak-minyak Dan biasanya Biasanya nih ya Di bagian buntut kucing yang lagi birahi Tuh buntutnya Lipo tuh Lihat tuh Bulunya tuh panjang banget kan Di bagian buntut kucing yang lagi birahi Kucing jantan ya Biasanya tuh suka ada hitam-hitam Ini terjadi dulu di Leon Ingat kan di Leon Dulu kan waktu Awal-awal dia di steril Dia tuh di belakangnya tuh Masih di buntutnya tuh Masih ada hitam-hitam Tapi sekarang udah nggak ada Karena udah beberapa bulan yang lalu Dia di steril Udah nggak birahi lagi kan Coba loh Cek loh di buntutnya Ada hitam-hitam kayak si Leon gitu nggak? Ada sedikit ya Coba Bentar Kelihatan nggak? Banyakan mana sama Leon waktu itu loh Banyakan Leon waktu itu Banyakan Leon ya Ini sih kalo gue liat hitam-hitamnya cuma sedikit ya Jadi kalo kamu mandiin kucing yang lagi birahi Itu kamu harus perhatiin di bagian buntut Harus diusap-usap Jadi biar hitam-hitamnya tuh hilang Oke Jadi Ayo sekarang kita mandiin sih Lipo Oke Jadi disini Untuk menyediakan airnya Kita harus pake air anget dulu Jadi kalo pakenya air Jangan kepanasan juga Karena alasan kenapa nggak Nggak boleh kepanasan Kalo si kucing itu ada luka Atau ada bekas jamur yang ngelopek Itu dia rasanya tuh akan sakit Akan lebih panas di kulit yang ngelopek gitu Jadi kita pakainya air anget Jangan terlalu dingin dan juga jangan terlalu panas juga Jadi sedang aja Udah nyalain aja loh airnya Jadi sebelum gue mandiin kucing Gue naro air anget dulu di bak ini Nanti pas baknya itu udah agak penuh Baru deh langsung ngebilas si kucing Pake air anget sebelum si kucing itu disampoin Oke jadi sekarang udah mulai memandiin Lipo Air angetnya udah siap Di bak mandi bayi itu Yang pertama dilakuin biasanya sama istri gue Itu adalah bersihin mata kucing Terutama si Lipo ini Kan dia kan kucing pig nose Jadi matanya tuh sering ada noda gitu Sebelum dia dibilas Diceburin ke situ Diceburin ke situ Ini dibilas dulu matanya sama istri gue Sebelum mandiin Lipo Ini mukanya Ini kan buat Lipo kan Apa hidungnya kan lebih pesek ya Dibanding kucing-kucing yang persia biasa Nah ini harus dibasahin dulu Karena dia banyak banget Kayak belek-belek kering gitu Dibasahin dulu Jangan langsung dikelopek Karena kalau misalkan kamu langsung kelopek Justru nanti bulu-bulu halus Yang di sebelah mata ini kan bulunya halus Nanti ikut ngelopek Jadi malah jadi luka jadinya Jadi harus dibasahin dulu Setelah basah beberapa waktu Ntar sambil dimandiin Baru sambil dikelopek Biar lebih gampang ngelopeknya Dan gak nyebabin luka Soalnya kalau nyebabin luka Nanti malah takutnya jadi jamur Di sebelah matanya Ini kita mulai mandiin lipo Buat kucing yang bulunya panjang Kayak lipo Yang benar-benar udah gondrong Itu harus lebih lama direndamnya Karena buat nyerap Bulu kucing itu Nyerap airnya itu Emang agak lama Jadi kalau cuma disiram-siram doang Kayak gini Dalamnya itu dia masih kering Jadi emang dia itu harus Di kocok-kocok kayak gini Jadi biar nyerapnya itu sampai dalam Jadi kotoran-kotoran yang nanti Kayak diitem-item Di bulu Ekornya ini Dia juga kena air Jadi lebih gampang Buat ngerontokinya Nah ini kan Ini kan lagi basah nih Coba kamu lihat deh Itu parah gak di bulutnya Tadi kan lagi kering tuh Mungkin gak terlalu kelihatan Ini lagi basah gimana? Enggak parah Cuma sedikit aja sih tuh Cuma sedikit ya Itu juga udah mulai pada rontok Jadi udah mulai pada Tengah-tengah bulunya Udah bukan di kulitnya lagi Kelihatan kan? Ini Buntutnya itu Jadi disini kan Kita bukan bikin tutorial Buat mandiin kucing Jadi disini mandiin kucingnya Buat mandiin kucing jantan Yang lagi birahi Jadi yang mau dibahas disini Fokus sama Ekornya si Lipo ini Yang emang dia ada Noda-noda hitam Jadi buat caranya Nih langsung aku tunjukin aja ya Buat caranya itu Kamu harus pake Shampo nya Agak dibanyakin Buat di ekornya Banyakin dulu Abis itu baru digosok-gosok Kenapa digosok-gosok? Karena Kalau misalkan Ada noda hitam Yang kayak gini Ini kan udah Di tengah-tengah bulu ya Ini lebih gampang copotnya Dibandingkan Kalau misalkan di kulit Jadi Kalau digosok-gosok Yang di kulit itu Juga ikut rontok Gosoknya jangan Kecangan juga Tapi lawan arah Dari Bulunya Kalau bulunya kan Kesini ya Arahnya itu kesini Kita itu Buat gosoknya itu Ke arah depan Ini nyebabin bulunya Copot-copot gak Kalau digosokin Ke arah depan situ? Enggak Enggak ngaruh Soalnya kan Kita bukan Narik bulunya Itu hanya digosok Jadi gosoknya itu kan Bolak-balik Bukan cuma satu arah Gini terus kan Jadi dia Enggak akan ketarik sakit Kalau misalkan Kamu mau gosok ekornya Itu jangan Satu arah gini aja Kasian Dan nanti Nanti malahan ketarik Bulu yang di ujungnya Ketarik kesini Malah jadi pedes Jadi gak ngaruh Sama bulunya Yang copot-copot gitu ya Enggak Jadi Dipatainya Kecil-kecil aja Kayak gini Jadi Saat kamu mandiin Kucing jantan Yang lagi birahi Itu beda Saat kamu mandiin Itu beda Dengan saat kamu mandiin Kucing biasa Yang emang Dia lagi birahi Lagi normal gitu Jadi buat kucing jantan Yang lagi birahi Kan dia Buat Apa Bulunya itu Lebih berminyak Jadi saat dia Lebih berminyak Otomatis Dia akan Lebih susah Buat berbusanya Otomatis Akan lebih susah Juga buat Luntur minyaknya Jadi Kamu harus Gosoknya itu Lebih lama Buat lunturin Si minyaknya tadi Jadi selain Dibuntut Di badannya Juga gosoknya Lebih lama ya Selain dibuntut Di badan juga Pokoknya Di seluruh Di semua deh Soalnya minyaknya Itu kan Sampai ke surai-surai Ini juga Dia ada minyaknya Jadi saat Kucing jantan Birahi itu Disini Disurainya ini Di belakangnya ini Dia Apa Minyaknya itu Akan membuat Si bulunya Ngegumpal Kayak silipo ini Bulunya ada Ngegumpal beberapa Jadi harus Diperhatiin juga Jadi disini Buat mandiin Kucing jantan Yang lagi birahi Terutama Kamu harus Ngeutamain Ngegosok Buntutnya Pas lagi Ngebilasnya Itu harus Lebih lama Karena buat Ngerontokin Yang tadi Udah disampuin Kan udah Rontok Udah Di bulu-bulunya Nempelnya tinggal Di bulu-bulunya Udah gak di kulit lagi Jadi saat kamu Cempurin ke air Kayak gini Kamu juga Sambil ngegosok Jadi biar dia Ikut rontok Biar bersih Dari bulunya Bukan cuma Nempel di bulunya Aja Harus bersih Dari bulunya Sekarang silipo Lihat Tekornya Itu Di bulunya Udah gak ada Noda-noda hitamnya Karena Barusan Gosok-gosok Jadi Dia udah Nganempel di bulunya Tuh Mentok Pelan di ujung Jadi kalo Sebentar lagi Digosok lagi Dalam air Nanti Si Noda hitamnya Ini juga Akan Ikut ke air Jadi dia udah Nganempel lagi Di bulunya Saat kamu Ngasih Sampo-nya itu Kamu harus Ngegosok Buat Ngerontokin Si noda hitamnya Dari kulitnya Setelah Kamu Dibilas Lagi Ngebilasnya Itu Ngegosoknya Biar Noda hitamnya Itu Dia Hilang Dari Bulunya Jadi beda ya Dari Kalo Dari Sampo Itu Dari kulitnya Ngilanginya Kalo Dari Airnya Itu Dia Ngilangin Dari Si Bulunya Kalo Kamu Lihat Disini Air Buat Lipo Mandi Ini kan Warnanya Coklat Nah Warna Coklat Ini Sebenernya Karena Lipo Sering Main Di taman Setiap Hari Lipo Sering Main Di taman Jadi kan Sebenernya Kita Udah Mandiin Lipo Itu Satu Bulan Yang Lalu Nah Karena Terlalu Seringnya Lipo Main Di taman Air Yang Coklat Ini Ya Karena Debu Yang Bulu Lipo Atau Lipo Juga Sering Jalan Jalan Di Tanah Itu Yang Bikin Airnya Ini Berwarna Coklat Beda Sama Yupi Saat Aku Mandiin Yupi Jadi Saat Aku Mandiin Yupi Airnya Yang Bekas Yupi Mandiin Itu Bener Bener Bening Dan Itu Disebabin Karena Yupi Kan Adanya Di kamar Ya Tinggalnya Di kamar Karena Di kamar Itu Minim Debu Kan Di kamar Itu Suka Divakum Juga Jadi Dia Bersih Debu Jadi Airnya Gak Sebutek Kayak Lipo Ini Sekarang Aku Mau Ngeringin Lipo Dulu Tapi Sebelum Dikeringin Tadi Aku Bilang Kalau Di bawah Terlalu Banyak Minyak Itu Dia Akan Menggumpal Karena Dia Minum Juga Netes Terus Campur Jadi Ada Minyak Nya Juga Jadi Ngegumpalnya Itu Kecil Kecil Kayak Gini Dan Ngegumpalnya Itu Pasti Mepet Kekulit Karena Bulu Di Surai Itu Kan Gak Panjang Bulu Di Badan Terutama Buat Kucing Jantan Yang Lagi Birahi Itu Pasti Dia Surainya Lumayan Panjang Jadi Harus Kamu Potong Pas Waktu Dia Basah Dan Satu Lagi Saat Kamu Ngeringin Nanti Di Bagian Buntut Buat Kucing Jantan Itu Harus Mener Mener Di Perhatiin Di Bagian Buntut Karena Harus Cek Juga Masih Ada Noda Noda Hitam Yang Nempel Di Kulitnya Nih Kalo Lipo Kan Udah Bersih Udah Nggak Ada Nih Udah Udah Nggak Ada Kalo Untuk Kamu Yang Udah Mandiin Tapi Buat Noda Hitam Itu Masih Pada Nempel Di Bulunya Setelah Dikeringin Kamu Bisa Sisir Lagi Tapi Sisir Nya Harus Pake Sisir Yang Dia Celah Nya Itu Kecil Kecil Yang Agak Rapet Biar Si Noda Hitam Itu Kena Juga Saat Disisir Tapi Si Lipo Ini Karena Udah Bersih Dibuntut Maaf Banget Gak Nyampe Selesai Gak Nyampe Si Lipo Ini Kering Karena Di Video Kali Ini Itu Fokus Sama Poin Mandiin Kucing Jantan Yang Lagi Birahi Yaitu Kita Lagi Fokus Di Ekor Kucing Jantan Yang Lagi Birahi Ini Oke Segitu Video Kali Ini Semoga Ngebantu Dan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Satu Poin Lagi Disini Lihat Itu Tandanya Lipo Ini Udah Terbebas Dari Minyak Tapi Nanti Pasti Akan Minyakan Lagi Tapi Setelah Mandi Ini Udah Terbebas Dari Minyak Jadi Ringan Buat Bulunya Bulunya Itu Udah Terpisah Semua Nggak Ngegumpal Lagi Nggak Lepek Lagi Liatan Kan Nih Dia Udah Mau Berdiri Bulunya Kalau Tadi Sebelum Dimandiin Karena Dia Berminyak Diberdiri Kayak Ekornya Apalagi Ekornya Tadi Keliatan Kan Dia Cuman Panjang Aja Kalau Ini Dia Udah Ngembang Banget Tuh Liat Bagus Banget Ekornya Ini Karena Ekor Biasanya Buat Kucing Jatan Yang Birahi Itu Lebih Berminyak Jadi Dia Lebih Lebih Lepek Keliatannya Panjang Tetep Panjang Tapi Dia Nggak Ngembang Kalau Ini Lipo Sekarang Ngembang Berminyak 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 Berminyak